Intro Seribu pelajar sekolah menengah kejuruan di Jember, Jawa Timur menjalani vaksinasi COVID-19 pada Rabu Siang. Kegiatan ini digelar di SMK Negeri 5 Jember dan dihadiri oleh Bupati Jember Hendi Siswanto. Sebelum vaksin, para pelajar wajib menjalani pemeriksaan kesehatan agar tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Program vaksinasi pelajar merupakan program pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur. Program ini sebagai upaya pembentukan imunitas tubuh pelajar. Untuk menghindari antrian dan kerumunan, vaksinasi digelar selama dua hari. Total ada 2.600 pelajar yang mengikuti vaksinasi tersebut. Sekolah ini ada 2.600 yang harus divaksin. Namun saat ini kita masih mendapatkan seribu dan diatur, dan tadi dilihat sendiri, pola vaksinasinya bagus, ya protokol kesehatan tetap dipakai. Saat ini masih kita di level 3, Pak. Kita masih di level 3, harapannya ke depan, seminggu ke depan lagi, tanggal 9, mungkin 10, 11, mungkin kita insya Allah bisa turun lagi ke level 2. Dan saya sangat yakin, kalau sudah level 2, insya Allah boleh lagi tetap muka, tapi tetap prokes ya. Tetap prokes, insya Allah. Kegiatan vaksinasi disambut antusias oleh pelajar. Mereka mengaku lebih siap lagi jika pembelajaran tetap muka kembali digelar. Semoga bisa sehat seperti yang lain. Supaya kembali seperti biasanya. Bisa bersekolah lagi? Iya, biasa bisa bersekolah. Pemerintah Kabupaten Jember berharap warga mengikuti vaksinasi di sejumlah puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan tanpa dikenakan biaya. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur.